Berani kotor itu baik Tapi gak sekotor ini juga kali Emang bisa debunya setebel itu Sampai ada mayat-mayat kecoh Ini sofa aku liat Noda-nodanya membandel Dan banyak banget menjijikan Tapi bisa disulap sampai keliatan kayak baru lagi Jadi aku lagi pake jasa Hagia Cleaners Untuk bersihin sofa dan ranjang aku Ya emang gara-gara ada baby ya Jadinya banyak kayak Noda-noda ompolan bayiku gitu loh Nah mereka pake metode wet cleaning Jadi basah ya disirem gitu ya Terus kayak pake sabun-sabunnya Yang udah pasti bisa ngangkat noda-noda Yang ada di sofa, kasur, dan lain-lain Ini dari sofa doang debunya segitu Banyak menjijikan Kalo yang spray bed juga nih banyak banget nodanya Terus pengerjaannya tuh 1-2 jam ya tergantung Nodanya seberapa banyak gitu lah Tapi ini minusnya aku kasih tau ya Dia tuh kayak kan chemicalsnya banyak ya mungkin sabun-sabunnya itu Jadi kayak baunya tuh menyengat Sampai ke seluruh ruangan menurut aku ya BTW ini mereka pake vacuum extractor Yang katanya tingkat pengeringan sampe 80% Tapi jujur menurut aku gak terlalu kering sih Selesai masih basah banget dan jadinya aku harus jemur di luar Karena baunya kayak lembab banget Kira-kira 8-24 jam kalo mau maksimal BTW ini kotoran dari kasur aku dan headboard tuh Ada kecohannya bahkan Menjijikan banget kan Terus aku juga dikasih room and linen spray Ini lumayan wangi ya Maksudnya wanginya tuh kayak calming gitu Dan dia antibacterial Jadi biar ini sofa kasur yang udah habis dibersihin Bisa bersih secara maksimal Tapi ya overall aku satisfied sih sama pengerjaannya detail banget Yang mau juga langsung aja cek ke Hagia Cleaners Ibu cerdas jangan lupa klik link di bio ya